Katakan kepada diriku, khabarkan kepada diriku, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT. Yang pertama kali diciptakan itu adalah nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali Allah ciptain sebelum ada apapun yang lain-lain selain yang ada itu, itu tidak ada yang lain adalah nurnya Rasulullah SAW. Nurnya Rasulullah itu diciptakan dari nurnya Allah SWT. Lalu dari asbab dari nurnya Rasulullah SAW, nurnya Allah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan setelah nurnya Rasulullah SAW. Siapa yang tahu apa yang Allah ciptakan setelah nurnya Rasulullah SAW? Kita hampir. Apa yang ciptakan setelah nurnya Rasulullah SAW? Ada yang pernah dengar? Setelah Allah ciptakan nurnya Rasulullah, lalu dari nurnya Rasulullah SAW, Allah ciptakan apa? Alam. Alam itu bahasa kita itu penang. Jadi setelah Allah ciptakan nurnya Rasulullah SAW, dari nurnya Rasulullah SAW, Allah ciptakan di kalam. Apa yang ditugasnya kalam? Allah tugaskan di kalam ini, penang ini, untuk mencatat semua mahluk yang Allah ciptakan. Burga, neraka, bumi, langit, gunung, semua manusia, binatang, hewan, tumbuhan, ikan, semuanya itu dicatat oleh kalam ini. Bayangkan tadi, kalau tidak ada nurnya Rasulullah SAW, tidak mungkin ada dunia dan isinya. Kenapa? Karena dunia dan isinya, langit dan bumi, surga dan neraka, tumbuhan manusia, maupun semua mahluk yang ada di sini, Itu diciptakan asbab dari nurnya Rasulullah SAW. Jadi sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah yang kita bersyukur kepada Rasulullah SAW. Setelah kita ciptakan pun, kenapa? Karena sayangnya Rasulullah kepada diri kita. Rasulullah tidak henti menangis kepada Allah SWT untuk meminta ampunan diri kita. Dan bahkan Allah SWT menurutkan yang Rasulullah SAW, Inna ba ba'u'aistu liutam bimam makar imal ahlak. Dan sungguh, Yang tidak akan aku turunkan Rasulullah ke membuat bumi, Kecuali untuk memperbaiki ahlak manusia. Jadi salah satu amanah yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW, Itu untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kita di umat manusia. Kenapa kau ada Nabi? Kenapa kau ada Rasul? Kenapa kau ada Allah langsung yang memberikan pengarahan, Pelajaran kepada manusia-manusia? Kenapa? Karena Allah ingin mengetahui seberapa cintanya kita kepada Allah. Seberapa sayangnya kita kepada Allah. Seberapa ba'u'nya kita dekat kepada Allah. Kepada Allah. Sebentar lagi, Ini kita memasuki bulan Rabi Allah. Bulan di mana Nabi kita itu diturunkan ke Mekabun. Nabi kita, Nabi Muhammad itu dilahirkan. Dan sudah sepatutnya, Dan sudah sepantasnya, Dan bahkan wajib buat diri kita Untuk ikut merasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Orang siapa yang di dalam dirinya ada Rasulullah, Makan Allah haramkan Afin Raka. Ada sesuatu riwayat. Riwayat ini, Diriwayatkan oleh Sina Jabir, Dari Allah Alam. Salah satu sahabat Rasulullah, Yang banyak meriwati hadis. Setelah Rasulullah SAW tidak ada, Beliau wafat, Sina Jabir, Ini suatu sahabat yang ibaratnya salah satu sahabat yang paling banyak di sana akan habis. Pada suatu hari, Dia berkata di sana pembantunya. Dia berkata di depan para sahabat yang lain. Dipanggil pembantunya. Tolong kau bersihkan ini selampe. Jadi Sina Jabir punya selampe. Dikasih pembantunya untuk dibersihin sama pembantunya. Sama budaknya. Lalu sama budaknya selampe ini, Diambil, Bukannya dicuci. Tapi dilepar ke perapian. Dilepar ke tumpu yang lagi ngebakar untuk kayu bakar. Kaget ini sahabat. Kenapa kau berkata di selampe. Kalau ibarat disuruh bersihkan dengan cara seperti itu. Lalu, Begitu kebakar, Diambil dengan kayu oleh pembantunya, Diangkat, Itu selampe masih utuh. Utuh, Tapi dalam karan bersih. Yang tadinya kotor, Karena kotoran-kotoran muka, Kotoran daging, Apa segala macam, Begitu habis masuk ke perapian, Begitu diangkat, Itu jadi bersih selampe. Dan sedikit pun selampe itu gak terbakar. Dikaget para sahabat. Apa yang terjadi? Lalu apakah sejapnya? Tahukah kamu? Kenapa ini selampe ini tidak ada di sebelah kan? Karena ini selampe, Dulu adalah selampe yang kainnya Rasulullah SAW. Di dalam selampe ini, Ada keritanya Rasulullah SAW. Maka barang siapa, Yang dimana disitu ada Rasulullah SAW, Maka Allah haramkan api dunia, Maupun api akhirat, Untuk menyentuhnya. Jadi selampe itu dibersinip dan dicuci. Dibakar di atas api. Jadi daki-daki atau kotoran-kotoran yang menempel di selampe di kain itu, Dia akan ikut kebakar. Itu betapa mulihnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan juga, Sebab dari lisan kita, Yang senantiasa bersenandung berselawat kepada Rasulullah SAW, Telah Allah akan haramkan api neraka menyentuh hidup kita. Begitu juga mata kita, Kalau ada mata kita, Senantiasa menangis, Menahan kerinduan kepada Rasulullah SAW, InsyaAllah Allah akan haramkan mata kita, Tersentuh api neraka. Begitu juga hati kita, Kalau ada hati kita, Ini masih menyimpan kerinduan kepada Rasulullah SAW, InsyaAllah hati kita pun, Akan Allah haramkan dari kain itu, Dan hati neraka. Tetapi, Barang siapa, Yang benci, Yang anggar mengikuti Rasulullah, Yang benci kepada keturunannya, Yang benci pada keluarganya, Allah haramkan bawa surga buat mulainya. Ayo disini, Kita panggulinya Rasulullah SAW, Jadi InsyaAllah, Saya juga mohon maaf, Tidak bisa panjang lebar, Sekedar sedikit menyampaikan, Apa yang dikatakan oleh guru kita, Cina kira maafi Ahmad, Untuk menambah keyakinan kita, Untuk menambah kajianan kita, Bagi Rasulullah SAW, Dan InsyaAllah, Sebab dari cinta cerita kita, Asal dari sayangnya kita, Bagi Rasulullah SAW, InsyaAllah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kenapa? Tidak ada satupun, Makhluk, Yang bisa mencafati semua makhluk, Becali Rasulullah SAW. Dan bahkan, Seorang Nabi pun, Bahkan Rasul pun, Bahkan dari jamannya Nabi Allah Adam AS, Sampai Nabi Allah Isa AS, Semua para Nabi, Semua para Rasul, Tidak akan bisa masuk syurga, Kalau belum mendapatkan benderaan Rasulullah SAW. Hata itu seorang Nabi, Mereka sudah buka, Ya kan? Hata mereka itu seorang Nabi, Hata mereka itu seorang Rasul, Mereka tidak akan pernah bisa menginjak syurga, Kalau mereka tidak ada, Di bawah benderaan Rasulullah SAW. Bagai Nabi Allah Adam AS, Setiap hari itu menangis, Apa yang ditangis? Meminta kepada Allah, Ya Allah, Jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Dari semua banyak Nabi, Dari semua banyak Rasul, Cuma satu Nabi yang dijawab dikabur sama Allah. Siapa? Nabi Allah? Nabi Allah Isa alai sana. Nanti di akhir zaman ini, Nabi Allah Isa itu akan turun. Dan turun, Dia akan membuat memperbaiki, Semua orang yang menganggap dirinya itu Tuhan. Dan insya Allah, Saya lagi insya Allah, Benar-benar, Jangan kurangi merasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jangan kurangi merasa cinta kita kepada ahli beratnya Rasulullah SAW. Kenapa? Itu cuma, Itu adalah modal kita, Buat nanti, Kita bisa duduk bersama Rasulullah SAW. Karena tidak ada lagi yang kita bisa andalkan, Selain rasa cinta, Selain rasa rindu, Sebagai rasa sayang kita kepada Rasulullah SAW. Itulah sekedar modal kita. Dan insya Allah, Habib, Ahmad punya syahat, Mengatakan, Jangan, Jangan pernah kau putus selawat, Bila Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Itulah amalan, Yang tiada malaikat, Sanggup menghitung, Betapa besarnya pahal orang Rasulullah SAW. Bahkan, Di saat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melihat, Ada seorang malaikat, Yang tinggi, Besar, Yang mempunyai tangan, Yang satu tangan itu, Yang punya tangan, Yang satu tangan itu, Dia mempunyai serbu jari. Rasulullah SAW bertanya, Malaikat Jibril, Ya, Malaikat Jibril, Siapakah dia? Malaikat Jibril, Dia lah malaikat, Yang salah tugas untuk menghitung. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Malaikat Jibril, Yang punya tangan itu, Ya, Malaikat, Apa yang kau hitung? Semua yang berjumlah, Aku hitung Rasulullah SAW. Bahkan, Tepesan air hujan, Yang jatuh ke pangkumi, Itu aku bisa hitung. Banyaknya bintang, 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 Itu aku bisa hitung. Tapi ada satu, Yang tiada, Aku bisa menghitung, Habis saat ini. Apa? Pahala orang yang berselawat, Kepada mu, Ya Rasulullah SAW. Kepang mulia, Yang diselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, InsyaAllah, Ya kan? Ini malam kita berkumpul, Kita duduk bersama, Di setelah ini, Ya kan? Kita, Ada sedikit musyawarah, Buat, 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 Terima kasih.